Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman semua di saluran Restu Bunda Channel Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman Khususnya para pencinta tanaman Baik tanaman bongsai, tanaman perkebunan, dan juga tanaman hiasan rumahan Pada video kali ini saya mau membahas soal Bahan bongsai pohon apakah yang harus kita gunakan Nah teman-teman semua Sebetulnya kita tidak perlu pusing Tidak perlu repot Harus kemana-mana mencari tanaman bahan bongsai Bahkan ke gunungan, kemana, ke hutan-hutan Nah apalagi bagi teman-teman yang Waktunya terbatas Tetapi mempunyai suatu keinginan Dan juga mempunyai hobi Di bidang pemikiran bongsai Nah sebetulnya bisa kita gunakan pohon apa saja yang ada di lingkungan kita Yang penting unik dan syarat-syaratnya terpenuhi Yang jelas senang di hati Tolong berbagi dulu silahkan di klik dulu tombol like-nya yang menyukai video ini Dan juga komennya ditulis di kolom komentar di bawah mengenai video ini Dan juga tombol subscribe-nya yaitu tombol merahnya Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Silahkan di klik dulu tombol subscribe-nya Dan jangan ketinggalan Loncengnya juga dibunyikan Sampai berbunyi ke hp kalian Oke selamat menonton Pada video yang terdahulu sudah saya upload Mengenai Langkah-langkah dasar bongsai Nah video kali ini Mungkin ini masih ada sambungannya Dengan video yang kemarin yang sudah saya upload Mengenai Karakter dasar-dasar bongsai Atau langkah dasar bongsai Apalagi Tanaman-tanaman yang ada di lingkungan kita Yang harus kita bikin bongsai Yang penting nanti hasilnya unik Indah dan enak dipandang Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Yaitu Syarat-syaratnya Yang harus terpenuhi Pertama yaitu Perakaran Perakaran disini teman-teman Harus benar-benar Terlihat karakter akarnya Harus bagaimana Tidak perlu Mencengkram atau bagaimana Tidak perlu lah Yang penting karakter akar bisa terlihat Dan kelihatan indah dipandang Tetapi tidak kalah bagusnya Kalau kita mempunyai ide sendiri Yang penting karakter akar itu bisa Terlihat Indah dan unik Yang kedua adalah Dari mulai bonggol sampai ke atas itu Harus benar-benar seimbang Teman-teman ya Jadi Bagaimana caranya kita Memperhitungkan Bahan-bahan bongsa yang Bisa Langkah-langkah bongsa ini Supaya nantinya Supaya bisa Seimbang Dari bawah sampai ke atas itu Jadi Ketinggian dan Kependekan si bongsa itu Harus benar-benar seimbang Selanjutnya Masalah percabangan teman-teman ya Percabangan pun ini Harus benar-benar diperhatikan Jadi Jangan sampai cabang-cabang ini Mengganggu dan menghalangi Batang Ataupun pohon Yang kita bentuk tadi ya Apalah artinya Sebuah pohon Sudah dibentuk Kalaupun nantinya terhalang Sama Apa namanya Dahan-dahan yang Teman-teman Salah mengaturnya Kemudian juga Masalah perantingan teman-teman ya Itu juga perantingan Sangat Mempengaruhi sekali Dan sangat sekali Menjadi suatu persyaratan Karena perantingan juga Disini yang menentukan Ujung akhir ke daun Dan ini semuanya harus Diperhitungkan Keseimbangannya Jadi pohonnya Sebesar apa Dahan-dahannya Mungkin sebesar apa Dan perantingannya Sebesar apa Dan kemudian nanti Yang terakhir adalah daun Daun adalah Kita harus bisa Mengerendilkan Sekendil-kerendilkan daun Nah itu teman-teman ya Nah baru ada Penataan-penataan Cara perundingnya Yang bagus Dan cara Apa namanya Perawatan selanjutnya Mengenai Hamanya Dan juga masalah Kesuburan dari Media tanahnya Juga itu harus Perhatikan Nah itulah Persyaratan-persyaratan Yang harus kita Perhatikan Untuk pembuatan bongsa ini Nah sebetulnya Teman-teman semua ya Tadi sudah saya katakan Kita tidak usah mencari Bahan-bahan bongsa Yang sulit kita temukan Kita harus mencari Ke hutan Kemana gitu ya Tidak tahu itu Hutan punya siapa Nah kita gunakan Kita manfaatkan Bahan yang ada Di lingkungan kita Apapun bahannya Apapun pohonnya Bisa kita jadikan bongsai Yang penting kita kreatif Ada kemauan Bersabar Dan ketekunan Insya Allah Kedepannya Tanaman kita Akan menjadikan Suatu tanaman Yang beridola Nah ada juga Banyak pertanyaan-pertanyaan Seharusnya apa saja sih Yang harus dibikin bongsai Yang ada di lingkungan kita Sebetulnya itu banyak sekali Teman-teman ya Banyak sekali Dan bisa dijadikan Bongsai Bahan-bahan unik Seperti kita Misalnya memasak Di dapur Ada apa namanya Ada biji Asam Jawa Itu bisa disemai Sehari kita Masak berapa kali Itu asam Jawa Yang dipakai Berapa butir Berapa biji Yang dihasilkan Nah itu kita semaikan Sebetulnya Enggak lama Teman-teman ya Yang penting kita kreatif tadi ya Masalah media tanamnya Yang bagus Penyiraman Dan penempatannya juga Harus terkena Serang matahari Cepat teman-teman ya Cepat lah Saya semai asam Jawa Satu tahun itu Sudah mulai kelihatan Bahkan sudah mulai Di program Dari akar Dan Langkah-langkah dasarnya Sebetulnya tidak lama Teman-teman ya Yang penting kita Jangan memfokuskan Salah satu tanaman itu saja Jadi kita banyak Apa namanya Mengurus tanaman ini Tanaman itu Dan itu tadi Yang disemai itu Tadi apa namanya Benih-benihan Yang nantinya Akan kita jadikan Bongsai itu Jadi kita tidak terasa Sama kita Ternyata Pas Wah udah satu tahun Wah udah gede Nah itu Langkah senangnya hati kita Nah ada juga pertanyaan Katanya tidak bisa saya Apa namanya Untuk Menatanya Kalau dari awal Enakan beli langsung jadi Katanya gitu Ya Kalaupun Teman-teman ada uang Silahkan beli jadi Cuma itu Yang bisa teman-teman rasakan Hanyalah enak dipandang saja Jadi Faktor Ataupun nilai Kesenangan lainnya Tidak ada teman-teman ya Kalaupun kita membuat sendiri Dari nol Mungkin itu Apa namanya Nilai kesenangan kita tuh Wah luar biasa lah teman-teman Karena ini hasil dari Kreatifitas kita sendiri Nah katanya Tidak bisa tadi Untuk ilmu-ilmunya Kita banyak-banyak lah sharing Berbagilah sama teman-teman Banyak lah menonton Di youtube-youtube Caranya bagaimana Untuk melakukan Pengsuburan Langkah-langkah dasar Dan selanjutnya Untuk menciptakan Bongsai-bongsai ini Kita harus mempunyai tujuan Jadi kita harus mempunyai konsep Jadi begitu Ada apa nanya Tunas yang keluar itu Kita tatap Aja dilihat Aja mau dilihatkan apa Mau seperti apa nantinya Nah kita sharing ke teman-teman lain Ke youtube-youtube ya Supaya bisa kita Mencontoh Ataupun menjiplak Karya-karya orang lain Kita terapkan Di tanaman kita Apakah kita bisa Tentu Teman-teman pasti bisa Saya yakin Teman-teman pasti bisa Nah itulah teman-teman semua Saya lebih senang lah Melihat teman-teman Yang berbagi di youtube itu ya Untuk Cara peruni Cara apa Saya lebih senang Lebih suka gitu Jadi Masing-masing Kemampuannya itu Berbeda-beda ya Misalnya Ahli bongsa yang ini Sisi Program akarnya begini Ada yang begini Ada yang macam-macam lah gitu Jadi kita bisa Melihat Membandingkan Nah itu teman-teman semua ya Insya Allah kita Mempunyai bongsa yang Indah Yang Beridola Sekali lagi Bongsai adalah Dari hati ke hati Seperti ini Jemuk batu teman-teman ya Ataupun jemuk biji Ini hasil cangkok teman-teman ya Ini akarnya Sudah banyak sekali Macam ini ya Ini bisa dijadikan bongsa ya Macam ini Nah Macam ini ya teman-teman Jadi kita dalam penyangkokan Disini Harus diperhatikan Dimana harus kita cangkok Nah ini misalnya Untuk daerah ini Pencabangannya Yang Akan saya gunakan Jadi pencabokan itu Tidak terlalu jauh Dari tempat Ataupun dari Bahan yang dicangkok Dengan Batang-batang yang akan kita ambil Macam ini Ini jemuk biji teman-teman Lumayan lah ini Bisa kita jadikan ini Dan juga ini ada Pohon waru teman-teman ya Waru Karena di tempat saya Banyak waru teman-teman Di belakang rumah Jadi Waru ini teman-teman Kita gak usah ambil Mendonggel yang Yang gede-gedenya Nantinya akan Ya kehilangan juga itu ya Tanaman yang ada Di lingkungan kita Kita ambil aja Jadi setek Ini hasil setek teman-teman Usia ini Kalau gak salah Sepuluh hari ini Alhamdulillah ini Udah besar begini ya Ini Belum di Belum dikeluarkan ini Masih Masih di tempat yang Tadu disini teman-teman ya Nah ini pun Sangat bagus Kalau pun kita jadikan bonsai Nah kemudian juga Yang lainnya teman-teman Nah ini teman-teman Ini adalah jambu air Jambu air Ini bukan hasil cangkok Teman-teman Tapi ini hasil setek Jadi Alhamdulillah ini Udah besar Udah bagus lah Udah normal ini Pertumbuhannya Ini Ini murni hasil setek Ini Bukan hasil setek Nah ini Bisa kita jadikan Nanti bahan bonsai Oke Dan ini masih jambu air Seperti ini Ini bisa dijadikan Bonsai Yang kerdil Dan juga bisa dijadikan Bonsai Tapi berbuah Bisa berbuah Ini teman-teman ya Nah ini Yang ada di lingkungan kita Dan juga Bunga kertas teman-teman ya Bunga kertas pun Sangat bagus lah Kalau kita Ditata dengan api Dijadikan bonsai Sangat Bagus lah hasilnya Nah ini banyak sekali Di lingkungan kita teman-teman ya Banyak sekali Di lingkungan kita Kita tanam aja Cari yang agak gede Sedikit Tidak usah Tidak perlu Dengan akarnya Teman-teman Kita tancap aja Di setek Ke tanah Ini langsung numbuh Nah ini seperti ini Ini hasil setek Makanya ini Sebelum saya keluarkan Dari pot ini Takutnya akarnya Belum kuat Nah itu ya Nah ini banyak sekali Di lingkungan kita Yang bisa dijadikan Bonsai Kemudian juga Asam Jawa Teman-teman Ini hasil biji Teman-teman ya Nah ini masih kecil-kecil Pada video yang kemarin Sudah saya tayangkan juga Ini ya Nah ini masih kecil-kecil Teman-teman ya Ini usia Dua bulanan lah Masa ini Nah banyak sekali Nah udah ada yang gedenya Ini ya Nah Nah kalau ini udah Usianya udah hampir Lima bulan Kalau gak salah ini Ini udah Mulai dibentuk ya Langkah dasarnya Nah sama ini Ini asam Jawa ini Hasil semai dari biji Nah berarti banyak sekali Apa namanya Tanaman-tanaman Yang bisa kita jadikan Di lingkungan kita Kemudian juga Dari kembang-kembang Macam ini Teman-teman ya Ini juga bisa dijadikan Jadikan bonsai Bahkan ini lebih bagus Ini daunnya kecil-kecil Nah ini nanti kita tinggal arahkan Harus bagaimana ini Nah ini Kembang ya Bisa kita jadikan bonsai Dan ini juga sama Ini masih kembang juga ini Ini juga sama teman-teman ya Bagus lah ini daunnya ya Yang kecil-kecil Semacam ini Dan Ini di bawah Sudah saya arahkan juga Ini untuk dijadikan Bahan bonsai juga Jadi kita Sekali lagi teman-teman ya Kita gak usah bingung Gak usah panik Mencari-cari yang susah Yang ini Kita Jadikan Bahan-bahan yang ada Di lingkungan kita Untuk dijadikan Bonsai Hidaman kita Nah ini Bunga asoka Teman-teman ya Bunga asoka Yang Sudah kita tanam Di karung Ini udah lama ya Dan saya ground Di karung disini Ini juga Bisa dijadikan bonsai Nih Udah Bagus lah karakternya ya Ini bunga asoka ini Nah itulah tadi Teman-teman semua Saya disini Hanya sedikit Repip aja Mempergiatan Semua teman-teman semua Ternyata Tanaman-tanaman Yang ada di lingkungan kita Bisa dijadikan bonsai Selain lagi Kita tidak usah bingung Mencari-cari Bahan-bahan bonsai Kemana-mana Apalagi yang Memepet Masalah waktu Kita bisa berkreatif Dan bisa kita Jadikan Menjadi satu tanaman Bonsai yang Lebih berkualitas Terima kasih banyak Kalian sudah menonton video saya Dari awal Sampai akhir Mudah-mudahan Ada manfaatnya Ambil yang baiknya Dan buang yang jeleknya Sampai jumpa di video berikutnya Wabillahi topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya